Intro Katolik itu belajar sungguh-sungguh Belajar bahasa aslinya Itu artinya apa? Kita itu tidak bodoh Gagabah untuk menilai sesuatu Seseorang Kita itu profesional Bukan karbitan Untuk pahami Agama lain, misalnya Islam Bukan keluar-keluar di Youtube dengan data-data sepenggal-sepenggal Kita profesional Ini sebuah universitas Kamu bisa buka sendiri Di website itu Misalnya P.C.I. Pontifical Institute Of Arabic and Islamic Studies Kamu lihat Ini untuk orang-orang yang studi sampai level doktorat Itu artinya bukan Abel-abel Kamu bisa lihat sendiri Dia punya Berapa banyak agama di dunia ini Yang punya universitas Khusus belajar tentang Katolik Potong sebuah jari ini kalau ada Yang mereka ada itu hanya di Beli secara Klandestin Klandestin saja Belajar tanpa ada satu parameter objektif Mutip sana mutip sini Hanya Katolik Yang punya universitas Dan Pengajaran yang istilahnya sistematis mendalam Sehingga Afeknya apa Orang percaya Kalau Katolik melakukan sesuatu Jadi jangan mau pakai metode Seperti lombok Seperti cabai Pedas sesaat Tapi juga akan hilang sesaat juga Kita pakai metode yang Alon-alon Tetapi Itu sangat Perbeda Dia punya efeknya Itu jangka panjang Jadi saudara-saudara Kita jangan terpancing oleh hal-hal seperti itu Dan terutama Nanti soal Informasi Untuk Koreksi informasi Ya memang Saya lihat Ada beberapa channel pastor Misalnya Keusku Menagung Semarang Pernah Melakukan klarifikasi Tentang Ustara kita Apa siapa Bangun Bukan bangun Siapa lagi ini Stik Indravi Bobo Pernah Saya tahu Mungkin ada beberapa yang lain Tetapi Saya merasa Bahkan tidak perlu pastor Biar kita yang sesama awal Sudah cukup untuk menaik Informasi 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 Hoak Seperti itu Kalau langsung pastor Nanti itu apa Kita yang awam Kita tidak ada Tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi Justru sekarang Kesempatan untuk kita Untuk memberikan informasi Pastor masih ada hal-hal lain Yang jauh lebih mendalam Lebih penting Menurut saya Boleh saja Menekomong Tapi Yang ini nih Kita bisa Bisa tackle Kenapa Kita kan punya akses informasi Mudah saja Ini menjadi cemeti juga untuk kita Untuk kita kerjasama Di antara kita ini Untuk memberikan informasi Dan lagi-lagi Membangun Citra katolik Citra katolik itu apa Citra yang bukan reaktif Tetapi responsif Dan yang bertanggung jawab Membangun integritas Jangan lagi-lagi terpansi Gaya-gaya Sembrabutan Gaya-gaya yang penting itu Cari biber Cari apalah pokoknya Yang penting tekel-tekelan Yang penting ini No Dan lagi-lagi Saya Omosolib Motivasi Kalau ada orang katolik Yang akhirnya meninggalkan Katolik Karena manipulasi Percayalah Dia tidak Dia Tidak Kalaupun binasa Bukan karena binasa Bukan karena dia dimanipulasi Mungkin karena dosa lain Dan kalau ada yang Meninggalkan katolik Karena informasi-informasi Yang tipe-tipe seperti itu Lagi-lagi Seperti yang saya katakan tadi Kamu akan tahu Afeknya ketika Orang tahu kebenaran Ketika orang tahu Tentang pemutarbalikan Ketika orang tahu Tentang murahnya Berita Dan murahnya Ya mungkin tidak enak Tapi murahnya Orang-orang yang seperti itu Orang akan tahu Bahwa Kedepan Jangan pernah mempercayai Situs-situs Atau Channel-channel Abal-abal Siapapun juga Kita hanya percaya Satu yang resmi Apa itu Magisterium Jadi kamu lihat Penting sekali Untuk membangun Integritas diri Integritas channel Integritas katolik Makanya Sekarang itu Kita itu nyaman Kenapa Kita yang katolik Karena kita tahu Ada penuntur kita Yang dari Kuasa ilahi Dan juga kompetensi Pribadi-pribadi Orang itu Menjadi Yang namanya Magisterium Kita rasa nyaman Karena Kompetensi mereka Terjamin Dan integritas Baik pribadi mereka Maupun terutama Kuasa ilahnya Ada dalam diri mereka Kalau kita Mendirikan agama Atau Menjadikan agama Abal-abal Hanya sekedar Menang-menangan Banyak Weaver Di Youtube Wah Kita ini Banyak sekali Pendiri ini Saya juga bisa buat Channel saya Untuk menjadi Pendiri agama Juga seperti ini Jadi jangan Berpikir yang Sedemikian Apa ya Pendek Cara berpikir Lagipula Saudara-saudara Kamu yakin Dengan Apa Dengan Keselamatan Bagi orang-orang Yang Yang kaitu Jangan Kayak soal Orang yang masuk Agama lain Tapi kalau masuk Agama katolik Dengan cara tip-tipu Ini tidak menjadi Parameter keselamatan Bahkan dilarang Kamu tahu Ajaran resmi kita Jangan Saya bisa cari Dokumen resmi Tidak boleh Apa Mewartakan iman katolik Dengan cara Memanipulasi Dengan cara tipu-tipu Tidak boleh Itu tidak sah Ya Dan kita berdosa Lagi-lagi ya Jangan pernah Lupa Tentang ciri katolik Karena itu Saudara-saudara Baca baik-baik Termasuk kita Yang di bagian Apa Yang bergerak Di Komunikasi sosial Seperti itu Baca baik-baik Dokumen Tentang komunikasi Itu Intermedifikat Tetapi juga Dokumen-dokumen Seterusnya Lihat di CDF Itu atas Itu Informasi Tentang bagaimana Kita harus menggunakan Media sosial Yang betul-betul Bercirikan katolis Sekian Dan terima kasih Bang Menjak Ya Itu banyak Yang disampaikan Bang Menjak tadi Yang intinya Sebagai orang katolik Kita punya Satu tuntunan Yaitu magisterium Ya benar bang Ya Tuntunan itu magisterium Sehingga Apa yang kita sampaikan Apa yang kita wardakan Itu tidak sembarangan Sesuai dengan Tuntunan magisterium Habis itu Kita juga tidak Mencari popularitas Seperti artis Ya Tetapi ya Demikian juga Para pastor Bukan mencari popularitas Mencari viewer Tapi Kita mau Menyampaikan Kebenaran Ya Menyampaikan Kebenaran Habis ada Bang tadi Menyinggung tentang Ustadz Adi Hidayat Justru bang Saya mau sampaikan Kepada teman-teman yang lain Video dari Ustadz Adi Hidayat Yang menyampaikan Tentang Bagaimana Orang katolik itu Pergi hari minggu Untuk menyembah Santo Domingo Itu menjadi Awal mula Kenapa saya membangun Ini channel Karena saya mau menanggapi Videonya itu Makanya video pertama Saya itu Menanggapi Ustadz video Dari Ustadz Adi Hidayat itu Ya Karena dia menyampaikan Penyimpangan Ya Apa yang disampaikan Aku tahu ilmunya Dari mana Ya Cucuk meologi Saya tidak tahu Ya Kemudian tentang Dewi Dewi itu Ya Dewi itu Yaitu seorang muslim Tapi digabung Dalam kelompok Gus Durian Ya Seorang anggota dari Organisasi Gus Durian Yaitu kelompok Organisasi yang lintas agama Kemudian Kalau saya tidak salah Aku sekupan Semarang Mempercayakan dia Dan memberikan Beasiswa untuk Sekolah Belajar lintas agama Di Fatikan Ya Di sana kan banyak juga Dari agama-agama lain Ya Itu yang belajar tentang Bagaimana hidup Bertoleransi di sana Ya Habis itu bang Tentang ada Singgung tentang Universitas yang mempelajari Tentang Islam Ya Itu banyak ya Saya punya dosen Dosen Islamologi Ada dua dosen Dia Mereka berdua itu Belajar Islam Itu Bukan kaleng-kaleng Di Universitas Al-Azhar Doktornya di sana Islamologi Universitas Al-Azhar Kalau kita tahu Orang-orang Indonesia Semacam Ustaz Abdul Somad Ustaz siapa yang lain Itu belajar Mereka satu alumni Universitas Al-Azhar itu Universitas Islam Terkenal di Indonesia Di dunia Ya Salah satu universitas Terkenal di dunia Dan apakah Setelah mempelajari Islam itu Mereka tahu semuanya Dari AS Sampai Z Kemudian mau Membongkar Atau Memberikan Memberitakan yang Buruk-buruk Tentang Islam Tidak Orang Katolik Mempelajari Islam Imam-imam juga Atau Universitas Katolik Mempelajari Islam Secara mendalam Bukan tujuan itu Tapi bagaimana Dari apa yang kita tahu Bagaimana kita Membangun Toleransi hidup beragama Dan itu yang Diajarkan oleh Dosen-dosen saya Ketika mereka Mengajarkan Tentang Islamologi Ya Mereka tahu semua Mereka tahu Untuk tafsir Al-Quran Mereka tahu Hadis-hadis Mereka tahu Isi Al-Quran itu Tahu semua Tetapi Mereka ambil Dari Al-Quran itu Memah Menurut mereka Dan membangun hidup Bertoleransi Hidup antara agama Jadi mereka Bukan kaleng-kaleng Para pastor yang Khusus yang ambil Islamologi Mereka belajar Bertahun-tahun Tetapi bukan untuk itu Tujuan satu Bagaimana Membangun toleransi Karena Dalam iman Katolik kita Yang kita tahu Bahwa kemanusiaan Itu tidak ada segalanya Sebenarnya Iman itu Harus bagaimana Memanusiakan manusia Bukan untuk Merentahkan yang lain Itu Kalau kita baca Juga dalam Apa Ajaran sosial Gereja juga Ya itu Disitu Diterangkan Memang kemanusiaan Itu yang pertama Kemanusiaan Itu yang pertama Harus Memulihkan Bantu Memanusi Kemanusiaan Ya Benar itu Bang Jack Bilang tadi Kalau masuk Gereja Katolik Karena dengan Alasan Tipe-tipe Itu juga Tidak benar Karena iman Itu harus Timbul Mulai dengan hati Bukan Karena penipuan Atau Bukan karena Iming-iming Yang lain Tapi benar-benar Iman Hidup Kalau masuk Jaya Katolik Memang dari Dalam hati Iman yang Benar-benar Hidup Sehingga Jangan Kaget Juga Kalau masuk Katolik Itu Posesnya Panjang Karena Disananya Menunjukkan Iman ini Orang Benar-benar Mau jadi Katolik Atau Tidak Poses yang Panjang Kalau kita Bisa tanya Ke teman-teman Yang lain Sudah Ya Sudah Masuk Menjadi Katolik Itu Mereka Merasakan Bagaimana Panjangnya Perjalanan Mereka Sebelum Diterima Sosial Resmi Menjadi Katolik Oke Itu Yang Disampai Kone Panjang Tadi